Pemisinya nyebesan, Tuan Muda. Maaf membuat Anda menyembuh. Wendy, sekarang saya mau kamu bawa Eza untuk bekerja di perusahaan grup Nagasaki. Baiknya, Nya. Mari, Tuan Muda. Wah, ada dia sih, sir? Eh, bukannya kamu. Kamu siapa sih? Aku ini... Oh, saya tahu. Pasti kamu karyawan magang baru, Tuan. Kamu tahu nggak? Perusahaan Nagasaki ini adalah perusahaan yang besar. Terus kamu berpakaian seperti ini untuk bekerja? Percaya atau nggak percaya, saya pastiin kamu bakal dipecat hari ini juga. Oh, kenapa dia kerja di sini juga? Tunggu sebentar. Ini ada apa ya? Kalau dimilai dari aku sampai bawah sih, sepertinya dia CEO barunya. Maaf, Pak. Bapak CEO barunya ya? Perkenalkan, saya Direktur Departemen Desain di sini. Bapak bisa panggil saya sih ya, Raffi. Bapak, tapi dia? Oh, dia ya? Kenapa ya di zaman seperti ini masih ada karyawan magang yang sombong kayak dia? Berani-beraninya lagi pergi kerja dengan pakaian seperti ini? Dasar. Tidak punya sopan santun dan etika. Ianya hanya membuat malu pesanan kita aja, Pak. Tapi Bapak tenang aja, Pak. Saya akan segera mempecat dia. Kasih banget ya. Baru pertama kali kerja, udah dipecat aja. Nah, bisa ya? Tapi, Bu Direktur memang galak banget. Padahal kan itu memang masalah besar. Tapi, Ren. Menurut aku, Bu Direktur memang sengaja dikitur depan CEO baru. Betul kan? Kamu ngapain masih di sini? Udah sana pergi! Apa kamu yakin? Mau mecap saya? Aduh, gawat. Mbak Judy bisa kotor gitu kan karena aku. Semua kekacauan ini terjadi karena kecerobohanku. Tapi kalau aku bilang, Aduh, aku juga bakalan dipecat. Kalau kamu gak mau pergi juga, saya bakal panggilin Sampang buat usir kamu. Aduh, dipecat pun gak apa-apa. Tunggu sebentar. Pengen tau pelanjutannya?